Intro Selamat sejam pemirsa, Anda menyaksikan Triberata Headline pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Pemerintah Indonesia kini akan kembali memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartanto sekaligus menyampaikan hasil rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kembali tingginya angka kasus COVID-19 akhirnya membuat pemerintah Indonesia kembali memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Airlangga Hartanto yang ditunjuk sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan bahwa tinggi angka kasus COVID-19 dapat dilihat dari penambahan kasus per minggunya. Pada Desember 2020 lalu mencapai 48.334 kasus, sedangkan pada Januari 2021 sudah mencapai 51.986 kasus. PSBB kali ini akan diberlakukan lebih ketat pada daerah yang memenuhi kriteria, seperti membatasi tempat kerja dengan work from home sebesar 75% dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat. Lalu kegiatan belajar mengajar secara daring, sektor esensial khusus kebutuhan pokok yang masih akan beroperasi 100% namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Mengizinkan tempat ibadah untuk melakukan kapasitas sebesar 50%, kemudian fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara, dan jam operasional moda transportasi diatur lebih jauh. Penerapan tersebut dilakukan di Provinsi Jawa dan juga Bali, karena seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang dijelaskan. Pemerintah melihat beberapa hal yang perlu dilakukan pembatasan dari kegiatan masyarakat yang berharap tentu penularan virus COVID ini bisa dicegah ataupun dikurangi seminimal mungkin. Kita ketahui bahwa beberapa kondisi penambahan kasus per minggu di bulan Desember itu Rp48.434 dan di awal Januari ini sudah Rp51.986 dan kemudian juga pemerintah melihat bahwa tingkat kesembuhan sudah tetap di atas global, yaitu 82 persen, dan tingkat confirm fatality rate adalah 3 persen. Nah, kemudian pemerintah melihat bahwa itu menjadi batasan-batasan daripada pembatasan tersebut. Nah, pemerintah melihat dari zona resiko ada 54 kabupaten-kota punya resiko tinggi, kemudian 380 kabupaten-kota resiko sedang, dan 57 kabupaten-kota resiko rendah, dan ada 11 kabupaten-kota yang tidak ada kasusnya. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa setiap libur panjang, kasus aktif COVID-19 dipastikan naik 30 hingga 40 persen. Oleh karena itu, Budi Gunadi meminta kepada para masyarakat untuk mengurangi aktivitas dalam 2 minggu ke depan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan sejauh ini sudah ada 500 tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat COVID-19. Seperti yang dilansir akun Sekretariat Presiden di Youtube, Menkes memohon agar masyarakat bisa mengurangi mobilitas selama 2 minggu ke depan. Pembatasan kegiatan masyarakat ini sudah sesuai dengan undang-undang yang telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021. Selain itu, pembatasan ini akan dilakukan pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 mendatang. Setiap setelah liburan panjang, rata-rata kasus aktif itu naik antara 30 sampai 40 persen. Ini akan memberikan tekanan ke rumah sakit kita yang ada, akan memberikan tekanan ke tenaga kesehatan kita yang ada. Apalagi pada kenyataannya event sebelum mulai liburan, kondisi rumah sakit kita sudah lumayan penuh, beberapa sudah sangat penuh, dan tenaga kesehatan kita juga sudah cukup lama dan cukup letih menangani pandemi COVID-19 ini. Sudah lebih dari 500 tenaga kesehatan kita yang wafat. Oleh karena itu, saya minta tolong, tolong kita bantu mereka, kita lindungi mereka, kita jaga mereka dengan mengurangi mobilitas dalam dua minggu mulai tanggal 11 Januari. Seperti yang diarahkan Pak Menko. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV melaporkan. Demikian Triberata Headline hari ini, tetap memakai masker, jalani protokol kesehatan. Sampai jumpa. Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.